Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan semuanya Semoga dalam keadaan sehat Di musim penuh penyakit Banyak orang yang sakit Teman-temanku sekalian ingat Bahwa besok pada hari Rabu Tanggal 21 September 2022 Masehi Pertepatan dengan tanggal 24 Sofar 1444 Hijriah Kita semuanya memasuki suatu hari Yang dikenal dengan istilah Rabu Pungkasan Atau disebut juga dengan Rabu Kasan Atau Rabu Pungkasan Rabu Pungkasan itu adalah Rabu yang terakhir Hari terakhir di bulan Sofar Sebelum memasuki bulan Maulid Atau bulan Mulut Atau biasa disebut dengan Rabiul Awal Teman-temanku sekalian Dan mungkin sebagian besar dari kita Sudah tahu apa itu Rabu Pungkasan Di hari itu Rasulullah SAW Mengalami awal jatuh sakit Selama 12 hari berturut-turut Dimulai sakitnya Di hari Rabu terakhir bulan Sofar Di hari ke-12 hari Senin Maulid Rasulullah Muhammad SAW Wafat atau meninggal dunia Teman-temanku sekalian Hari Rabu Pungkasan Atau hari terakhir di bulan Sofar Hari Rabu terakhir di bulan Sofar Di hari itu Allah menurunkan ke dunia Yang dijelaskan dalam beberapa kitab-kitab Kitab-kitab dalam karang oleh karang ulama-ulama Salaf Di antaranya sebanyak 360 ribu macam bala atau musibah Baik kecil atau besar Itu diturunkan Dan diturunkan itu untuk siapa Itu berlaku untuk seluruh mahluk Di langit dan bumi Diturunkan dimulai dari sejak Fajar subuh di hari Rabu Oleh karenanya biasanya Sebagian masyarakat Kita di Indonesia Biasanya melaksanakan ritual ibadah Pada malam Rabunya Maka dari itu Para ulama Menyarankan untuk Berdoa bersama Dan bersedekah Karena sedekah Karena sedekah diantaranya Kekuatan dan keutamaan sedekah Itu mampu menolak Bala atau musibah Seperti yang direwayatkan dalam sebuah hadis Rasulullah Bersegeralah untuk bersedekah Karena musibah dan bencana Tidak akan mendahului sedekah Bersedekah Bersedekahlah Dalam bentuk apapun Tidak harus dengan uang Atau sesuatu Bisa dengan bertasbih Atau bertahmid Bertahlil Menyingkirkan batu Menyingkirkan duri Pokoknya menyingkirkan sesuatu Yang berbahaya di jalan Namun tentu Lebih abdulnya Lebih utamanya Dengan sesuatu Yang bisa bermanfaat Untuk orang lain Dan berdoalah Baik itu sendiri Atau berjamaah Memohon kepada Allah Agar dihindarkan Dari balak Yang Allah turunkan Selama seharian penuh Tabdi hari Rabu Pungkasan besok Teman-teman semuanya Hari Rabu Terakhir di bulan Sofar Semoga tidak Bisa Semoga Balak-balak yang Diturunkan besok Kita tidak Tertimpanya Semoga kita semua Keluarga kita Orang tua kita Anak-anak kita Saudara-saudara kita Tetangga dan kaum muslimin muslimah Di belahan bumi ini Pokoknya dimanapun Berada terhindar Dari balak besar Atau kecil Dengan wasilah Atau jalan doa Dan sedekah Selanjutnya Teman-temanku sekalian Ada beberapa Amalan Rabu Kasan Atau Rabu Pungkasan Atau Rabu Terakhir di bulan Sofar Rabu Wekasan Atau Rabu Pungkasan Adalah hari Rabu Terakhir bulan Sofar Ini sebagian Ulama Ahli Kasef Mengatakan Bahwa Hari itu Diturunkan 360.000 360.000 Balak Diturunkan Karenanya Kita disunahkan Melaksanakan Amalan Sholat Untuk Tolak Bahala Oleh Sholat Bahala Pada tahun ini Teman-temanku Sekalian Rabu Kasan Akan jatuh Pada Tanggal 21 September Atau Yang kita laksanakan Amaliyahnya Ini pada Selasa Malam Rabu Nanti malam Tanggal 24 Sofar 14 44 Hijriah Pertepatan Dengan Tanggal 21 September Jadi Nanti malam Kita melakukan Sholat 4 Rokaat 2 Kali Salam Niatnya Yang dibaca Sama 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 Solat Solat Sunnah Lainnya Yang Yang pertama Tentu Membaca Surat Al-Fatihah Karena Menjadi Rukun Solat Kemudian Setelah Membaca Surat Al-Fatihah Dalam Setiap Perkaat Membaca Membaca Surah Al-Kawthar Sebanyak 17 Kali Inna A'ubayna Kal Kawthar Sebanyak 17 Kali Kemudian Surat Al-Ikhlas 5 Kali Kemudian Surat Al-Falak Al-Ikhlas Bil-Falak Satu Kali Dan Surah An-Nas Satu Kali Setelah Itu Setelah Saya Solat Membaca Doa Bismillahirrahmanirrahim Wassallah Ta'ala Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Was Sahbihi Was Salim Allahumma Ya Shadid Al-Uqwa Wa Ya Shadid Al-Mihal Ya Aziz Udallat Saga Izzat Jami'u Khalqik Ikfini Minjami'i Khalqik Ya Muqsinu Ya Mujammilu Ya Mutafadil Ya Mun'imu Ya Mukrimu Ya Man La Ilaha Ilaha Anta Dirahmatika Ya Rahman Rahimin Allahumma Bisirri Al-Hasani Wa Akhi Wajaddi Wa Abihi Ikfini Shara Hatha Al-Yawm Wa Ma Yanzilu Fih Ya Kafi Fasaya Kafi Kafi Allah Wah Wassami'u Al-Alim Itulah Teman-temanku Sekalian Memang Menurut Ulama Udahir Rebu Kasan Itu Tidak Terjadi Apa-apa Ya Samalah Dengan Hari-hari Yang Lain Masalah Mengenai Turunnya Balak Di Hari Rebut Terakhir Itu Memang Banyak Ulama Yang Berbeda Pendapat Memang Ada Ulama Yang Berpendapat Tidak Terjadi Apa-apa Sama Dengan Hari-hari Yang Lain Ada Juga Ulama Yang Mengatakan Bahwa Ulama Ahli Bahtin Dalam Kitab Klasik Disebutkan Ahli Kasuf Hari Itu Diturunkan 320 Ribu Ada Yang Mengatakan Kalau Di Atas Tadi Kan Berapa Balaknya Kalau Yang Saya Terangkan Awal Tadi Lebih Banyak Lagi 360 Macam Balak 360 Ribu Ada Juga Yang Mengatakan Hanya 320 Ribu Balak Maka Dianjurkan Untuk Surat Surat Dengan Tata Jara Yang Tadi Telah Disebutkan Teman Temanku Sekalian Jika Memang Kita Tidak Mampu Maka Perbanyaklah Sedekah Di Hari Itu Jika Tidak Mampu Ya Wiritan Wiritan Yang Niat Kita Adalah Mendekatkan Diri Kepada Allah Supaya Dijauhkan Dari Balak Atau Musibah Bagi Kita Yang Ada Mengikuti Ulama Yang Memang Pada Hari Tersebut Diturunkan Balak Teman Temanku Sekalian Di Antara Ulama Kita Yang Menganjurkan Amaliah Rebu Wokasan Salah Satunya Adalah Guru Kami Al-Makfullah Al-Makfum Romo Kihaji Ahmad Idris Marzuki Lirboyo Beliau Mengamalkan Ini Ya Beliau Menganjurkan Amaliah Rebu Wokasan Dan Juga Guru Kami Al-Makfullah Al-Makfum Romo Kihaji Maimun Zubair Sarang Kita Mau ikut Yang mana Munggu Toh Pada Hakikatnya Kita Sama-sama Mendekatkan Diri Kepada Allah Mudah-mudahan Terhindar Dari Musibah Demikian Teman-temanku Sekalian Mudah-mudahan Bermanfaat Menambah Wacana Baru Kita Kentang Rabu Wakasan Atau Rabu Terakhir Di Bulan Sofar Wallahul Maffiq Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh